Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dengan saya Rifki di channel drafter Indonesia jangan lupa subscribe like share dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat dan apabila ada kritik dan saran bisa comment di bawah video ini Oke baik pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur untuk kuda-kuda baca ringan dengan mx-excel disini saya coba buat untuk analisa struktur tipe satu ya jadi bentuknya seperti yang ada di gambar ya untuk rangka batang Oke disini kita akan membahas cara hitung panjang dari profil rangka bat rangka kuda-kuda baca ringan kemudian kita bahas bagaimana cara menghitung pembebanannya kemudian kita menghitung analisa rangka batangnya dengan metode titik buhul kemudian kita cek batang tekannya dan cek batang tariknya dengan cek kelangsingan profil cek akibat tegangan tekuk dan cek akibat tegangan leleh Oke baik eh kita langsung saja pembahas ke pembahasan kita kali ini yaitu tentang analisa struktur kuda-kuda baca ringan dengan mx-excel tipenya tipe satu Oke baik Oke baik kali ini kita akan membahas analisa struktur kuda-kuda baca ringan ya di sini sudah saya punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan jadi untuk di file ini kita hanya perlu mengisi angka yang berwarna merah selain yang berwarna merah tidak perlu diisi karena disana sudah ada rumus-rumusnya ya jadi apabila ingin melihat rumusnya nanti apabila saya klik seperti ini ini bisa dilihat rumusnya dari mana nilainya bisa dilihatnya Oke saya langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dari file analisa struktur kuda-kuda baca ringan Oke disini saya ada gambarnya disini sudah saya kasih keterangan juga untuk beban-bebannya P1 P2 P3 terus ini untuk nomor dari rangkanya misalnya D1 D2 ini juga D2 D1 kemudian ini D4 D3 H ini ini H1 ini H2 ini H2 ini H1 dan untuk SS nya ini ya S1 S2 ya ini kemiringan ya derajat ya sudut dari rangka batang ini Oke ini jarak kuda-kuda kita isi jarak kuda-kuda berarti kita isi jarak kuda-kuda juga biasanya sih baju ringan eh jaraknya sekitar 1 meter 1,2 atau satu setengah ya di sini saya coba kasih jaraknya 1,2 Oke kemudian bentang kuda-kuda adalah bentang L ini ya bentang kuda-kuda kira-kira berarti misalnya bentangnya 9 meter Oke kemudian kemiringan atap nah ini kemiringan atapnya S nya kemiringan atap berapa misalnya 35 kita masukkan 35 oke kemudian jarak Rang jadi disini biasanya ada ada Rangnya kita isi jarak Rangnya misalnya 0,35 kemudian berat Rangnya kita masukkan misalnya per kg misalnya 0,35 0,32 kg per kg per meter lari ya jadi berat Rangnya kita isi ini berat satu Rangnya per meter lari Oke kemudian kita masukkan profil-profil dari baju ringan yang kita mau menggunakan nah ini ukurannya mili ya kita pakai misalnya saya pakai 75 358 dan 0,6 tanya saya 0,6 sana ada 0,75 yang satu mili juga ada ya ini kita masukkan sini ukurannya dalam milimeter Oke kemudian ini ukurannya ya di sini bisa dilihat ya ini H B A dan T ini H B A dan T ya ini bisa dilihat di sini kemudian berat profil baju ringan ini secara otomatis ya di sini ada lumusnya kemudian beban angin kita masukkan misalnya 25 standarnya sih beban angin sekitar 25 dan 40 ya biasanya kalau dia dekat pantai kurang lebih 5 kilometer dari pantai ya sejauh 5 km dari mulai pantai sampai ada yang sejauh 5 km dari pantai itu kita bisa masukkan sekitar 40 kg per meter persegi apabila lokasinya jauh dari pantai lebih dari 5 km dari pantai kita bisa masukkan dua litu kayak di sini untuk beban anginnya bisa dilihat di PBI ya peraturan beban Indonesia atau di SSG Oke kemudian beban air hujan kita masukkan beban air hujan untuk menghitung beban air hujan dari sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana menghitung beban air hujan ya misalnya beban air hujannya misalnya 25 kg per meter persegi Oke kemudian beban penutup atap jadi eh atapnya kita pakai misalnya kita pakai genteng pelat ya kira-kira beratnya berapa meter persegi kita masukkan misalnya sekitar 11 kg per meter persegi kita coba masukkan saja kemudian berat pelafon berat pelafon standar sih sekitar 20 km per meter persegi kemudian bebat-beban hidup pekerja itu standar sekitar 100 kg per meter persegi tegangan izin dari eh Hai bajanya ini kita bisa cari di buku-buku atau di internet kira-kira eh tegangan izin dari bajaringannya berapa yang kita gunakan sini saya standarin sih sekitar 550 ya kilogram MPa dia biasanya eh satuannya kemudian ini adalah modulus elastisitas baja ini standar ya bisa dilihat sekitar dua puluh ya dua puluh dua koma kosong tiga pangkat 10 pangkat lima ya ini dalam satuan MPa kemudian jumlah baut ya jumlah baut yang kita gunakan dalam setiap sambungan ya setiap sambungan kita jumlah baut kita gunakan berapa contohnya seperti ini ya ya ini ya jumlah bautnya misalnya kita gunakan berapa nih misalnya disini ada tiga ya ya saya sih standar setiga kita masukkan tiga dulu ya oke oke misalnya tiga kemudian diameter diameter baut yang kita gunakan skrup ya kalau di bajaringan itu namanya skrup kita coba kurang misalnya yang diameter enam mili di biasanya sih memang standarnya ini diameter enam mili oke di sini langsung ada dan ya ini kesimpulannya jadi profil yang kita gunakan ini eh diameternya ya ukurannya oke kemudian batang tekan cek langsingan profil aman cek akibat tekuknya bahaya cek langsingan profilnya aman cek akibat tinggal lelehnya aman ya oke di sini ada yang bahaya satu itu di cek akibat tekuk jadi di sini kita coba eh ganti ya nilai-nilai yang ya untuk menjadikan eh struktur ini aman oke misalnya eh bentang kuda-kudanya jadi 8 meter kita coba masukin kira-kira dia aman ini masih bahaya oke kemudian misalnya jadi ya aja sudah aman jadi dia kuatnya di enam meter ya atau kita masukkan sebuah lap misalnya kita punya eh bentangnya delapan meter ya di sini kita juga bisa eh ganti jaraknya jadi satu meter kita lihat nah disini masih bahaya berarti kita masukkan 0,9 misalnya disini juga masih bahaya jadi ini eh bentangnya terlalu besar ya jadi dengan profil ini kita nggak bisa belum bisa menggunakan profil ini ya atau rangka atap seperti ini jadi ini biasanya maksimal maksimal misalnya dia bentangnya sekitar eh 7 meter kita coba masukkan misalnya ah 7 meter dia masih oke jadi caranya disini kita tinggal ganti saja bagaimana untuk eh menghitung ya secara otomatis jadi disini eh rangka yang kita gunakan ini aman ya oke eh kemudian saya lanjut ini adalah analisa eh panjang profil ya ini analisa peranjang profil seperti yang sebelumnya saya bicarakan bahwa apabila ingin melihat rumusnya saya akan klik disini disini akan kita lihat dari mana eh rumusnya nilainya dari mana ini misalnya eh 19 berarti disini ada di ini ada di e 19 disini oke oke ya kemudian sudutnya ya ini lanjut ya ini sudutnya kemudian ini adalah panjang H panjang H adalah ini ya nah ini panjang H kemudian ini adalah panjang H1 ini adalah panjang H1 kemudian ini adalah H2 panjangnya H2 kemudian ini adalah V ya panjang V, ini panjang D1, ini panjang D2, ini panjang D3, dan ini panjang D4, oke kemudian analisa pembebanan disini ada beban mati, menutup atap, ini rumusnya ya, kemudian ini nilainya ini hasilnya kilogram per satuannya kilogram per meter lari kemudian, ini rumus kemudian ini nilainya ini beratnya, kilogram per meter lari, oke kemudian total daliki atau beban mati satu, ini nilainya oke, kemudian berat kuda-kuda itu sendiri, ini rumusnya ini nilainya, dan ini juga ini batang H, dan ini batang D, kemudian ini adalah berat keseluruhan ya, dari rangka kuda-kuda ini ini berat keseluruhan kemudian ini adalah berat per meter lari, oke kemudian berat plafon ini berat plafon ini rumusnya ini nilainya ini hasilnya satuannya kilogram per meter lari kemudian berat ME ini rumusnya ini nilainya kemudian ini bebannya kilogram per meter lari Ki DL2 totalnya atau beban mati 2 ini nilainya ini satuannya kilogram per meter lari kemudian beban akibat beban mati P1 ini kemudian P2 P3 Ki 1 Ki 2 disini saya boleh ke atas ya jadi ini beban-beban ini ya oke ini Ki secara otomatis dia mengganti ya oke kemudian beban hidup pekerja beban air hujan ini rumusnya ini nilainya kemudian beban ini juga rumusnya ini nilainya oke kemudian beban akibat air hujan ya beban akibat air hujan ini nilainya P1 ini P2 ini P3 kemudian beban angin profisien tekan ini rumusnya ini nilainya ini hasilnya kemudian koefisien hisap ini nilainya ini rumusnya ini nilainya oke kemudian koefisien yang digunakan untuk Ki A Ki angin ini rumusnya ini nilainya kemudian Ki angin 2 yang ini yang di bawah ya ini rumusnya ini nilainya ini nilainya jadi akibat beban angin P1 V vertikal D2 vertikal P3 vertikal kemudian P1 horizontal P2 horizontal P3 horizontal jadi karena beban angin seperti ini jadi dia sesuai dengan kemiringan ini jadi dikonversi jadi PV dan PH V vertikal dan V horizontal oke saya lanjut kemudian tadi sudah beban angin kemudian ini beban hidup ya beban hidupnya ini nilain P1 V V2 V P3 V ini satuannya kemudian ini P1 H ini P2 H dan ini P3 H ini satuannya oke kemudian beban kombinasi ini rumusnya ini nilainya P1 V P2 V P3 V itu maksudnya P3 vertikal ya kemudian Ki1 Ki2 ini P1 horizontal P2 horizontal P3 horizontal kemudian disini kita lanjut ke analisa rangka batang jadi disini saya coba gunakan untuk menghitung rangka batangnya saya menggunakan sistem atau analisa titik buhul ya oke disini R A sama dengan R B ini nilainya ini satuannya di titik A ini titik A jadi ini gambar di titik A jadi sigma V sama dengan 0 ini rumusnya D1 ini nilainya disini tarik kemudian sigma H atau sigma horizontal sama dengan 0 ini rumusnya H1 sama dengan ini nilainya hasilnya tekan oke ini untuk yang di titik A kemudian di titik C ya pertama titik A ini kemudian kita lanjut ke titik C ini titik C oke saya lanjut ke titik C ke titik C sigma V sama dengan 0 ini rumusnya persamaan 1 ini nilainya kemudian sigma H sama dengan 0 ini rumusnya persamaan 2 ini nilainya kemudian kemudian ini penyelesaiannya disini didapatkan D2 tarik D3 tekan kemudian kita lanjut ke titik D titik D ada di bawah ini titik D sigma V sama dengan 0 ini adalah rumusnya kemudian ini adalah nilai dari D4 ini tarik kemudian sigma H sama dengan 0 ini rumusnya ini nilai dari H2 sama dengan tekan oke dari sini kita kumpulkan atau kita rangkum dalam satu tabel tegangan tabel analisa rangka batang tegangan yang terjadi di D1 ini tegangan yang terjadi ini panjang batang D1 kemudian ini adalah H1 ini tegangan yang terjadi dia minus menjadi tekan ini panjang dari batang H1 oke kemudian ini D2 ini nilainya ini panjang dari batang D2 kemudian D3 ini nilainya ini panjang batang dari D3 oke kemudian ini D4 ini nilainya ini panjangnya kemudian H2 ini nilainya ini panjangnya oke kita lanjut reaksi yang digunakan kita gunakan reaksi yang terbesar dan terbesar dari yang tarik serta yang tekan oke disini didapat yang paling besar ada D4 untuk tariknya panjang batangnya kemudian yang tekan ini H2 ini reaksinya keboban yang terjadi kemudian ini adalah panjang batang oke kemudian kita lanjut perhitungan profil baja yang digunakan ini profil baja yang digunakan kemudian dari profil ini didapat perhitungan untuk H ini untuk B kemudian ini A untuk ini ukurannya H B dan A keterangannya digambar ini kemudian ini T ini A luas luas profil kemudian ini I X dari profil kemudian I Y dari profil kemudian X 0 di profil jadi jarak sumbu dari titik berat dari profil ini jarak X kemudian ini Y X ini adalah beratnya kemudian ini adalah tegangan izin ini adalah modulus elasticitas oke kemudian kita lanjut yang kita hitung pertama adalah batang tekan ini batang tekan yang kita mau hitung panjangnya oke langsung ke batas kelangsingan elemen pemenampang W ini rumusnya ini nilainya ini hasilnya dalam satuan milimeter kemudian cek akibat aku ini rumusnya ini nilainya ini hasilnya satuannya Newton oke kemudian FEX ini nilainya ini hasilnya kemudian FPX ini rumusnya ini nilainya ini hasilnya oke kemudian FAX ini rumusnya ini nilainya ini adalah hasilnya oke kemudian CRX ini rumusnya ini nilainya ini hasilnya satuan Newton cek akibat tekuk CRX harus lebih besar dari 1,5 kali tegangan yang terjadi atau beban yang terjadi oke ini CRX nilainya kemudian ini tegangan yang terjadi oke disini CRX lebih besar dari tegangan yang terjadi maka disini aman kemudian kita langsung ke batang tarik ini adalah batang tarik yang digunakan D4 nilainya kemudian tarik panjang batang RY ini rumusnya RY ini rumusnya ini nilainya ini hasilnya dalam milimeter kemudian gamma ini ini rumusnya ini nilainya ini hasilnya oke kemudian cek disini aman oke ini sudah untuk cleansing profile ini aman kemudian kita hitung lagi luas ini itu penampang ini rumusnya ini nilainya ini hasilnya kemudian kapasitas penampang eksentris tegangan leleh ini rumusnya ini nilainya ini hasilnya dalam Newton kemudian kita cek TR1 apakah lebih besar sama rekan atau lebih kecil dari leban yang terjadi disini 1 Newton ini aman oke kemudian ST IY per XU ini nilainya ini hasilnya kemudian TR1 ini nilainya ini rumusnya ini nilainya ini nilainya ya ini hasilnya kita cek lagi TR1 apakah apakah lebih besicil sama dengan order lebih besar dari beban yang terjadi satuannya Newton disini aman oke disini perhitungan kita untuk analisa struktur rangka atap berjaringan tipe 1 ya saya bilang ini tipe 1 bentuknya seperti ini oke baik sampai sini perhitungan kita untuk pembahasan kita untuk analisa struktur kuda-kuda bajaringan terima kasih oke terima kasih anda telah menyaksikan video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan klik lonceng dan anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati